Apakah kegiatan saudara itu berhubungan dengan keagamaan? Di dalam memberikan jasa tadi, apakah saudara memerlukan alat bantu? Apakah kegiatan saudara itu berhubungan dengan keagamaan? Apakah dalam memberikan jasa tersebut ditentukan tarifnya? Tidak. Apakah jasa yang saudara berikan itu dapat diberikan dalam suatu pengesahan, suatu perkawinan? Bisa. Di dalam memberikan jasa saudara tadi, saudara menggunakan alat bantu buku ya? Betul. Bisa. Pertanyaan saya, apakah saudara terikat dengan peraturan dalam buku itu? Ya. Terikat, betul. Cukup. Apakah jasa saudara bisa dinikmati oleh anak-anak kecil? Bisa. Orang tua? Bisa. Apakah dijawab memberikan jasa? Sedangkan menggunakan mantra-mantra? Tadi sudah dikatakan tidak. Tidak juga? Cukup. Tidak juga. Tidak juga. Ya. Tidak juga. Bagaimana? Kalau pengacara kita ini yang sudah menangani kasus besar, apakah mereka berhasil dengan kasus yang kecil ini? Tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Saudara antara lain mengatakan bahwa saudara ada kaitannya dengan masalah kesehatan rohani. Ya. Di dalam masalah perkawinan, bisa. Jadi, kami sepakat dan menyimpulkan bahwa saudara adalah penyanyi gereja. Mari, pemirsa. Kita tanya saja. Pekerjaan Anda apa? Pembaca ayat cuci Al-Quran atau Qori? Pembaca ayat cuci Al-Quran atau Qori? Ya. Qori Muhammad Qasim Abdullah. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً شَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ شَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ